Hai sahabat Quality Go Fish, kali ini saya mau memberitahukan kalian kalau Quality Go Fish sudah punya izin ekspor dan untuk importnya tuh seminggu lagi bakal keluar jadi bagi kalian yang mau ditip ikan kalian import maupun ekspor bisa ditip di Quality Go Fish tapi dengan tanda kutip ya, hanya khusus Go Fish Oke? Waduh ini gak apa-apa nih mati lampu kaya di bioskop koh? Biar kelihatan koh jadi biar kita tahu apa sih kalau beropsi itu masalahnya gimana soalnya kan ikan kan beda sama pasien siasa ya kalau kita ngomong waduh ini kan bisa ngomong, infeksi gampang banget kayaknya kalau ikan sudah diem di bawah kasih makan gak aktif diem, 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 diem terus lama-lama sisinya akan ngangkat kalau emang dia permasalahan ini nah, gimana cara kita tahu ini masalah beropsi atau enggak? dan ini harus diterusin ini harus diterusin, harus karena edukasi buat para penghobi itu perlu banget saling sharing antar penghobi pokoknya kita selalu support buat acara-acara kayak gini kalau koki banyak dropsy ada SB, ikan yang gak mau makan, mendem di bawah paling sering kayak gitu yang mendem lo kasih apa? Hi Blue Hi Blue Selamat Kuality Go Fish kali ini kita mau ngomongin kita mau kolaborasi sama demang aquatic dengan main internasional kita bakal membuat apa dokter? kita bakal bikin rescue ikan rescue ikan jadi 3 kita dari Kuality Go Fish, dari main sama demang aquatic ini kita bakal ngakuin rescue ikan bisa teman-teman yang ngirim ikan ke kita atau kita yang akan datang untuk ngambil ikan kalian yang sakit jadi mungkin dilihat dari si ikannya juga keliatannya ya kalau memang memungkinkan kalau bikin dulu ini kalau memang gak memungkinkan kondisinya udah terlalu parah mungkin dokternya ya, kita yang datang dan ini tidak dipengut biaya kalian juga membayar obat-obat saja saja jadi untuk pelayanan pengobatannya pelayanan kami datangnya gak dibayar, gak dipengut biaya jadi agar kontribusi untuk teman-teman semua supaya ikan tetap bisa merawat iya tetap sharing-sharing itu sih tujuannya jadi nanti ada tim ambulan juga tim ambulan ya oke deh oke siap-siap ya oke thank you thank you hubungi dia ke tombol telepon di bawah ini ya di sini di sini oke di sini hehehe 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 hai sambat quality coffee sekarang ini kita di main Friday ya tempatnya di mana? jalan apa kocut? pesanggerahan pesanggerahan nah ini lagi ada pembawa acaranya dokter dre ayo kita lihat dokter dre cepet kopi susu gue sentuh hehehe 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 wah gelap kok waduh ini apa-apa nih mati tampuknya di bioskop kok waw ya biar keliatan tuh nah ini dokter dre lagi memberikan trauma hehehe hehehe oh internal organ hidup hehehe 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 ini ikannya dropsy gue kedepan dulu ini biar kita tau apa sih kalo dropsy itu masalahnya gimana soalnya kan ikan kan beda sama sama pasien siasa ya kalau kita ngomong ini kan nggak bisa ngomong jadi aku berapa kali kalo dropsy aku suka buka jadi biar tau masalahnya infeksi atau non infeksi nah yang kalo dropsy itu ini gue liatin dulu dari gejala awal nih yang dropsy kan imunnya turun polumennya gue udah alumin aja nah ini dibukain ga mati hehehe aduh buka ikan ini udah ada beberapa yang ngeliat videonya kalian ambil jelasinnya ini udah tau sama pelajaran kami ikan yang gak tau selalu belajar yang mana Ini yang gelombong bernam Ini yang gelombong bernam Dua biji, ini yang depan, yang belakang Disini khusus Disini ginjal Kalau dia, ini juga jantan Disini letak telurnya Kenapa masalah swim blender selalu dikaitkan Sama kalau terlalu plus makan Kalau makan, dia akan masuk khususnya Gak ada lambung nih Khususnya akan, kalau dia tambah diserap Akan kebesar-kebesar khususnya Karena belum diserap tuh isi makanannya Dia akan nekannya ke atas Karena ke bawah udah gak mungkin, kan kekenceng nih Apalagi kalau kalian bengkak, ke bawah kalian kan keras Dia nekannya ke atas Belum bernamanya, jadi gak bisa membuka Makanya ikan mulai Nah, stabil bernamnya Terus, terus, terus tekan di atas Karena yang ini ditekan Dia akan ke atas lagi Ginjal yang ditekan Karena ginjal yang ditekan Kerja ginjal jadi bermasalah Dia kan pertukaran cairan salah satunya Pertukaran cairan ke gaduh Cairannya bocor Masuk ke dalam badan-badan sini Cairan yang bocor tadi Nekan dong Nekan ke kulit dia Nah, saat tekan kulit dia Saat tekanan yang lebih tinggi Sisinya nangkat Itu yang namanya dropsy Makanya tindakan pertama Kalau dropsy Cairan ini dibuang dulu Dibuang dulu cairannya Baru diobatin Permasalahannya Kalau yang paling sering permasalahan Karena Nah SB Awalnya SB Dibuang Itu kalau permasalahan Kalau penyakitnya nol infeksi Kalau infeksi Ya tadi Kembali ke ginjalnya Yang terjadi infeksi Untuk kancar yang terlaku Bocor Adanya jadi dropsy Biasanya kalau infeksi Gara-gara bakteri Atau paraksin Makanya kalau SB Paling sering itu dikasih Antibiotik Eh dropsy Kita kasihnya antibiotik Nah Yang infeksi gampang banget Kayaknya Kalau ikan sudah diem Di bawah Kasih makan gak aktif Biem 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 Terus Lama-lama sisiknya akan ngangkat Kalau emang dia Bermasalahnya Nah Gimana cara kita tahu ini Pasal dropsy atau enggak Lihat Cara apa awalnya Kita sering-sering lihat Daerah ekornya Daerah ekor Sisik daerah ekornya Akan diluat kankat Dari seluruh badan ikan Daerah ekor yang paling akan diluat kankat Karena kenapa Daerah situ yang paling Luz Paling Gampang 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 Sampai Sementara itu Di suatu dimensi yang lain Kok Kok gak ikutan kok Kok gak ikutan sih Kenapa Ilmunya beda Oh ilmunya beda Bukan ilmunya beda gimana Kita kan mengandalkan ilmu Ilmu coba-coba Oh Selain kan ilmu kedokteran Oh oke Beda lah Jadi tetap datang untuk support aja ya kok ya Kita juga ngasih ikan ya Iya Jadi bukan karena gak suka Bukan gue Gue suka dari buaya pengobatan bagus Jadi ngapain lagi kok sekarang? Hah? Ngapain dong? Sekarang? Iya Mau pergi makan ya? Apa? Iya gak? Jadi iya kita harus tarik support Tidak boleh tarik menjatuhkan Bener gak? yu WAS Taas 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton